Jelang hari raya, rasa penasaran pencairan THR 2021 semakin riuh. Para pekerja, ASN, atau karyawan swasta bertanya-tanya THR 2021 ke pencair ya. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengingatkan pembayaran THR bagi pekerja wajib hukumnya. Meskipun saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Kewajiban pembayaran THR 2021 tertuang pada surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh. Pembayaran THR harus sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Saya tekankan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan, kata Ida. Maka pengusaha harus membayarkan THR kepada karyawan swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. Pasalnya, Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada 13 Mei 2021. Ida mengingatkan terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR 2021 kepada pekerja. Pakusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar, ujar Ida. Sementara itu, jadwal pemberian atau transfer THR 2021 bagi ASN akan lebih cepat dibandingkan karyawan swasta. Pemerintah memastikan THR 2021 untuk PNS serta TNI dan Polri bakal cair hal Min 10 Idul Fitri pada tahun ini. Hal itu diunggapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Untuk ASN dan prajuri TNI Polri, saat ini sedang divinalisasi oleh Menteri Keuangan dan dibayar hal Min 10, kata Erlangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa THR 2021 yang akan diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri sebesar 30,8 triliun rupiah. Jumlah itu lebih kecil dari yang disampaikan sebelumnya yakni 45,4 triliun rupiah. Anggaran THR untuk kementerian atau lembaga, ASN, TNI, dan Polri 7 triliun rupiah. Untuk ASN atau PNS daerah dan P3K dialokasikan 14,8 triliun rupiah. Untuk para pensiunan, 9 triliun rupiah, katanya. Sri Mulyani menjelaskan bahwa THR yang dibayarkan tahun ini meliputi gaji pokok dan tujangan melekat. Penyalurannya dilakukan mulai dari Hamin 10 sampai Hamin 5 lebaran. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk tetap memberikan THR, tapi mempertimbangkan kondisi APBN. Fleksibilitas penggunaan anggaran juga tercermin dari pos yang belum dialokasikan menjadi ada. Contohnya program kartu prakerja sebesar 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.